Jumpa kembali bersama Mr. Teknik Kali ini Mr. akan membahas Tentang cara setting karburator Dari A to Z Ikuti sampai tamat Penjelasan dan pemapanan Mr. Seperti diketahui Banyak pertanyaan yang masuk ke Mr. Tentang Bang, cara setting pilot jet Main jet, berapa sih? Suka ada yang nanya kan Bang, motor saya cuma ganti kenal pot Pilot jet sama main jetnya Berapa sih? Kadang memang Mr. bingung juga Maksud bingungnya itu begini Karena setting sepuyar karburator Ya setting karburator Itu parameternya gak bisa dipatok Online gitu, maksud dipatok online itu Dikasih tau sama Mr. Terus diterapkan, tapi Mr. suka kadang Suka menjawab juga gitu Suka menjawab juga itu Paling hanya sebagai referensi Hanya sebagai patokan awal Misalnya contoh untuk ada yang nanya Bang, FU saya pakai PWK 28, pilot jet main jetnya Kira-kira ukuran berapa? Kenapa tracing? Paling Mr. suka bilang Sebagai patokan awal ya Suka bilang Coba pilot jetnya pakai 38 Main jetnya pakai 118 Nah 38 sama 118 itu Bukan patokan baku Bisa aja ketika terpasang Dipasang nih 38 sama 18 Apa? 188 berarti setting gak enak Memang karena setting karburator itu harus dicoba langsung Tapi minimal patokan 38 dan 118 itu Hanya patokan awal Jadi bisa naik tulunya gak terlalu jauh dari ukuran begitu Sama seperti ninja Ada yang nanya Bang, saya cuma ganti kenal pot Pakai coil TK oran Karburatornya TK racing ukuran 31 Pilot jet main jetnya berapa? Ya Mr. sebetulnya bingung Gak bingung juga Makanya selalu dikasih patokan awal Coba pilot jetnya 155 atau 52 Main jetnya 148 Itu hanya patokan awal Jadi penjelasannya apa? Pertanyaannya Ikuti aja kalian sampai beres penjelasan Mr. berikut ini Ada beberapa poin yang harus kalian simak Tentang setting karburator Ini kalian harus simak sampai tamat ya Karena kalau simak videonya ini setengah-setengah Ya nanti informasinya setengah-setengah juga Gak tersampaikan secara semuanya menyeluruh Pertama, yang pertama nih Lebih baik kalian setel sama mekanik Maksud setel sama mekanik itu Jangan sampai begini Kalian hanya coba-coba setting karburator Hanya coba-coba ganti pilot jet main jet Sementara kalian tidak paham terhadap motor gitu Maksudnya kalian bukan mekanik Hanya orang awam dan setting karburator hanya coba-coba Maka hasilnya juga gak akan maksimal Karena coba-coba kan Tidak tahu feeling, tidak tahu parameternya Itu ya Pertama lebih baik Kalau kalian ingin setting maksimal Lebih baik serahkan ke mekanik ya Kalau bisa mekanik balap Kenapa mekanik balap? Karena memang mekanik balap itu Sensitifitas istingnya Lebih bagus gitu Daripada mekanik umum Ya bukan menjelekan mekanik umum Kalau dokter itu mekanik balap itu dokter spesialis gitu Kalau mekanik umum itu dokter umum Jadi cari kalian tempat kalian bengkel yang suka nyeting-nyeting balap Balap liar, balap resmi terserah ya Itu biasanya bagus untuk nyetingnya Apalagi biasa nyeting luatan Bagus Itu pertama Tapi kalau kalian bang Saya ingin nyoba nyeting-nyeting sendiri bisa gak? Bisa ikuti sampai beres Kedua nih Poin kedua penting kalian suka lupa Kalian suka mengira itu setting karburator itu hanya Pilot jet dan main jet aja Dan itu adalah salah besar Nanti mister praktekkan di motor ini Dinyalakan nanti settingnya bukan cuma karburator aja Apa? Bukan pilot jet main jet Tetapi ada banyak Settingannya itu bukan pilot jet main jet aja ya Tapi ada screw needle Ada needle jet Ada nozzle Itu bahasa tekniknya ya Kalau bahasa awamnya mungkin Screw needle itu setelan angin Needle jet itu ya jarum karburator Nozzle itu ya nozzle gitu Tepat dudukan pilot main jet Jadi memang Kenapa sih suka ada Setelan angin itu bisa di setel Karena itu untuk setelan memang Terus needle jet kenapa ada kode-kode nya Ada JJH ada apalah di PWK kan Itu menunjukkan perbedaan setiap Setiap jarum itu berbeda-beda Terus nozzle juga Jadi mister jelaskan ya Nah disini Pertama Tugas masing-masing fungsi ini apa sih? Pilot jet Pilot jet berperan pada putaran awal Pada stasioner Pada langsam Dan pada putaran lima sekitar Ya putaran bawah lah Itu pilot jet Kalau main jet tentunya pada putaran tinggi Itu untuk main jet ya Terus ada juga karburator yang pakai power jet Itu juga pada putaran tinggi Terus selanjutnya Screw needle Nah ini setelan angin ya Setelan angin itu berperan pada putaran rendah Nanti dipraktekan caranya tel angin yang baik dan benar Ikuti aja terus Ini pembahasan secara teknikal dulu ya Terus nozzle Di dalam nozzle itu ada banyak tipe Ada nozzle standar biasa Ada nozzle PWK Itu juga Yang biasa sama PWK banyak Ada lubang 8 Ada lubang 18 Ada 34 Banyak ke 30 itu Tentang nozzle ya Jadi beda-beda nozzle Terus Itu ya sudah Poin kedua Itu yang gak bisa dilangan Selanjutnya Poin ketiga Nah disini poin ketiga Gunakan Pilot jet Dan main jet Satu merek Mister disini Gunakan pilot jet Main jet Merek Ride it ya Ini Merek ride it ya Mister ini gunakan Ini merek ride it ya semua Jadi kalau kalian pengen gunakan satu merek Satu merek Contoh Kalian pengen nyeting karburator Pakai merek ride it Yaudah ride it semua Pilot jet Main jet Ukuran semua ride it Kalau pengen pakai merek Pisumi Yaudah pisumi aja semua Kalau pengen merek Daytona Atau misalnya KTC Yaudah Daytona Daytona Semua sama KTC 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 semua Kenapa sih alasannya Gak boleh beda-beda Nah Mister jelaskannya Jadi setiap merek Itu kadang beda-beda Ada toleransi Contoh Misalnya Main jet Merek ride it Ukuran 150 Ini ride it 150 Misalnya dibandingkan dengan Pezumi Atau Kitako Ukuran 150 Ini Pisumi aja ya Ride it dengan pisumi Sama-sama 150 Dibandingkan ya Secara kasat mata Memang hampir sama Tapi Ada hitungan Beberapa mikron Yang pasti berbeda Karena tiap merek Itu pasti beda Nah Untuk menghindari Perbedaan seperti itu Makanya gunakan Satu merek Kalau satu merek Contohnya Mister pakai ride it Kenapa pakai ride it Ya Karena murah Segini 100 ribu Jadi Cuma 300 ribu Udah Puasnya Jadi kalau satu merek Jadi interval Kenaikannya Itu Sama Nih contohnya Buster disini Ini main jet 122 125 128 130 132 135 Dan seterusnya Ini intervalnya Naiknya Konstan Konstan Stabil Jadi daya 122 125 Jadi konstan Stabil itu Karena satu merek Jadi kenaikannya Itu konstan Stabil Gak ada perubahan Misalnya begini Kalian Nyampur-nyampur nih Setting carburator Pilot jet Main jetnya Campur-campur Contoh misalnya Kalian nyeting Ini contoh aja ya Pakai pilot jet 50 Main jet 150 Kebasahan Digas-gas Kebasahan lah intinya Terus kalian Pengen ganti Ini yang kalian pakai itu Pilot jet Main jet Itu pertama Yang terpasang di karburator itu Pakai merek ride it Nah Kalian Wah Ini basah nih Harus turun nih Ke 48 Nah Kalian itu Turun ke 48 Itu misalnya Pakai merek Kita kok Itu pakai merek kita kok Terus misalnya Main jetnya itu Dari 150 Turun ke 142 Pakai merek Pizumi Wah Jujur Memang Dalam satu sisi Gak masalah Tapi kacau lah Jadi Jadi gimana ya Tidak disarankan lah Lebih baik semuanya Satu merek Jadi interval naik turunnya Itu Presisi Nah itu ya Jadi gunakan Satu merek Terus Yang keempat Suka ada yang nanya Bang Busi saya Hitam Atau bang Busi saya putih Nah Sebetulnya itu Busi itu Bukan patokan yang utama Memang Busi juga Memperlihatkan Situasi Pembakaran Sempurna apa Tidak Tapi tidak jadi patokan Kalau kalian tidak bisa Tidak tahu Menggunakan Cara penilaian Dari segi busi Itu apa Kalau mister pribadi ya Mister pribadi Cara Cara mengetahui Ini dari busi Busi itu Dari Indikator dari busi Jadi Apa sih Yang harus dilakukan Mister pribadi Ini Dan mekanik Mekanik balap Rata-rata Kalau ingin mengetahui Dari busi pertama Lagi ngebut Lagi gas Pada gigi tertinggi Pada top gear Ngebut gas Terus Engine off Dimatikan sambil Ditarik kopling Jadi kopling Ditarik Engine off Atau kunci kontak Dimatikan Yaitu Langsung ke pinggir Jangan dicoba-coba Dinyalakan lagi Lalu buka busi Nah Dari situ ketahuan Jadi Ketika putaran tinggi Langsung dimatikan Otomatis Tidak ada terjadi Pembakaran selanjutnya Jadi tau Jadi mati Jadi begitu Ngebut Pol Tarik kopling Berbalangan dengan Engine off Atau kunci kontak Dimatikan Jadi ketahuan Itu busi Kalau kalian cuman Gas Terus langsung Langsung Dibuka busi Wah Itu kacau Jadi Tidak Tidak ada patokan Pada putaran tinggi Sementara yang paling penting Itu putaran tinggi Masa Keringnya Itu otomatis Pada putaran tinggi Tidak ketahuan Kalau pada putaran rendah Kalau kalian digas Digas Terus turun gas Langsam Langsam Baru dimatikan Baru dibuka busi Itu tidak jadi patokan Dan jujur Tidak semua mekanik Yang tahu Tentang cara ini Dari busi Patokannya Apalagi pada 2 tak Dengan 4 tak Tidak bisa disamakan Karena pada 2 tak Dengan 4 tak Beda ya Karena pada 2 tak Itu oli samping Terbakar juga Sementara pada 4 tak Bersih Murni Hanya bahan bakar Dan udara doang Yang dibakar Jadi untuk parameter busi Itu hanya mekanik Yang tahu Jadi kalian mohon maaf Jangan soal tahu Dari busi Bahan busi saya hitam Atau apa Dijari cepat Bisa saja hitamnya Karena terbakar Olis samping Karena apa Karena kalau mekanik Yang tahu Biasa ada tata Mekanik bala Itu tahu patokannya Jadi busi tidak jadi patokan Jadi patokannya apa Mister Patokannya itu Pertama Dari memang ketika dipakai Digas dicoba Enak atau enggak Kering enggak Basah enggak Karena memang ada Ada beberapa motor Yang justru Perlu basah Jadi Kalau di motor standar Mungkin digas Nggok Digas Nggok Nggok Istilah bengkel Itu Itu jelek Pada motor standar Tapi ada beberapa motor Yang perlu misalnya Untuk Balap underbun Untuk ninja Balap Tune up Kelas tune up Atau kelas Prim standar Untuk balap Justru Diperlukan Ngok itu Untuk mencagah putaran tinggi Tidak terlalu Miskin Bahkan untuk Mencegah macet juga Jadi kadang Dikah Nggok 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 Pada motor standar Hal itu Justru jelek Berarti settingan Tidak pas Tapi kalau pada motor korekan Hal seperti itu Lumrah Jadi memang Patokannya memang Harus setel sama mekanik Yang benar-benar tahu Nah itu ya Itu jadi busi Bukan jadi patokan Patokannya tetap Pada dicoba Didengarkan Dicoba jalan Dicoba Statis Diam Nah itu ya Terus selanjutnya Nanti Sekarang Setelah video ini Mister akan coba ya Kebetulan Yang ini nih Ini itu dipinjem Sama temen ya Jadi dia Pinjem sama pilot jet Main jetnya Nyeting Katanya gak enak Basah Makanya Mister kaget Basah gimana Makanya kita coba ya Pingin tahu Ini Tapi sebelumnya Mister ini Yang TK Racing itu Nanti Mister coba dulu ya Jadi ngebandingin ya Coba dulu Bersih Nggaknya Nanti ke ini ya Jadi sebagai patokannya Ini Settingannya gimana Kok bisa Nggak pas Ini yang Kebetulan ini PWK Kawahara Kalau ini Yang kumak Belum sih Karena ini aja ya Ini katanya Setting Nggak pas Nggak pasnya Nggak pas Gimana Mister juga belum Coba Kita coba tahu Nanti Mister Bereskan ini Sampai settingan enak Oke Ikuti terus ya Jangan di Apa Jangan di Lockout dulu Jangan dimatikan dulu Jangan pindah channel dulu Ini sampai tamat ya Bentar Kita lihat dulu punya Mister Sebelum diganti Sama yang Karburator bermasalah Sudah ya Sekarang kita coba pakai Karburator Yang kita mau pasang Yang ini nih Yang Tidak pas katanya Settingannya Nah ini Sudah diganti ya Dari yang tadi Dicoba ini Ke yang kacau Ini Nggak tahu kacau nya Gimana Kita coba aja ya Ketika Dicoba jalan pelan Begini ya Kurang enak Ini maaf Goyang-goyang Keborosan ini Ini bisa ketahuan Ini keborosan ya Ini Mister Coba gas nih Ada agak-agak Berdebat Ketahuan Nah Ketahuan kan Nggak 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 mau narik Ulangi lagi ya Ulangi lagi ya Ulangi lagi nih Di gas pol Ini keborosan Nanti kita Lihat sepuyirnya Terus kita ganti Oke Ikuti aja Ini Mister Sengaja di pinggir sawas Supaya nggak berisik Sudah dibuka Kita lihat Apa Pilot jet Main jetnya Ukuran berapa Yang jelas ini tadi Keborosan ya Kita lihat Nih Main jetnya Ukuran berapa Barusan Barusan Oros banget 158 Ini 158 158 Ini 158 Pilot Main jetnya Kalau pilot jetnya Kita buka Kita buka Ini karena Motor Ini Disettingnya Di motor Korekannya Wah 60 Kegedean Pentesan tadi Ngok banget Ini 60 60 Pokoknya Kita coba Ini ganti Turun 1 step 58 Mister ganti Sama ini Ukuran 58 Nah Mister ganti Ukuran 58 Kenapa Karena ini motor Korekannya Kalau untuk motor Harian Mungkin 55 Ini 58 Dari 60 Dari 60 Turun 1 step Ke 58 Nih Turun 1 step Main jetnya Kalau main jet Tadi terlalu Ngok banget Mister biasa Suka pakai 145 Atau 148 Tapi ini Mister Pakai 145 Dulu lah 145 Dulu Mister Pasang 145 Mana Nomornya Sebelum pasang Kita lihat 145 Fokusnya Mana 145 145 145 Tidak terlalu Kelihatan jelas Yang jelas 145 145 Kita coba Pasang Kita pasang Settingan ini Turun Kalau boros Turun Kalau kering Biasa Terlalu kering Makanya Saran Mister Mekanik yang Profesional Jadi Turun Dari 60 Ke 58 Kalau untuk Standar Motor standar Biasa 55 Kalau Mister Ini karena Motor korekan Untuk Ukuran Powerjet Ini kebetulan Karena ada Powerjet Powerjet Juga ada Ukuran Jadi Tidak sembarangan Ganti Powerjet Ukurannya Mister 0,8 Ukurannya Itu banyak Bermacam Macam Ukurannya Sekitar 0,8 Ini ada tulisannya Di sini Di badan Ada tulisan 0,8 Ini ada 0,9 0,1 0,0 1,1 1,2 0,5 Ini Mister Pakai 0,8 Ada ukurannya Jadi Main jet Juga ada ukurannya Kalau 4 tak Harus kecil Kalau 2 tak Masih bisa Gede Sudah terpasang Tinggal kita Coba Tinggal kita Coba Ini pas Apa enggak Ini lancar Enggak Dota Mesin halus Kita Coba Bersih Atau tidak Tadi kan Tau sendiri Enggak Pas Terlalu Baras Ini pada Sekuanya Langsamnya Bagus Enggak Terlalu Kayak Tadi Pas Langsamnya Juga Bagus Nah Itu settingan Sudah pas Berarti Sekarang Mister Mau coba Ganti Dipakai ini Pake jarum Yang berbeda Kan Tadi settingan Bukan cuma itu doang Ada jarum Nah Mister akan coba Jarum ini Yang lebih boros Gimana reaksinya Ikuti aja Nah ini yang aslinya Ini yang lebih boros Kita lihat Ini lebih kurus Nah ini lebih kurus Dan lebih pendek Kita coba Settingannya Terpasang disana Gimana Kalau di Jarum Nedal jetnya Itu Boros Sudah terpasang Dan ini yang aslinya Kita simpen Kita coba Nyalakan Terlihat Kurang Lancar Dan langsam pun Langsung mati Jadi begitu Settingannya juga Sekarang kita praktekkan Cara setting Ini setelan angin Tapi Ganti dulu Ininya ya Tapi ganti dulu Apa Ganti dulu Jarumnya Sama yang Barusan yang standar lagi Kita nyalakan mesin Tahan gas Pada Kira-kira putaran Segini Lalu Mentokkan Ini setelan anginnya Ini tahan ya gas Jangan dirubah-rubah Tahan gas Sekitar segini Sekitar Rfm 2000 Atau 3000 Putar Sambil tahan Putar sampai mentok Nah ini Sudah Kalau mau mati Putar lagi ke kiri Nah Ini tetap gas tahan Bener ya Nah sampai cari yang paling enak Nah Ini udah paling enak ya Nah Cari suara yang paling besar Nah udah pas gini Jadi cari suara yang paling besar Tapi gas Jangan digas Tetap segitu Tahan gasnya Jangan dinaik Atau turunkan Ini pas paling enak Udah Berarti selesai Jadi Ini sekitar Misal ini sekitar 2 putaran Standarnya 1,5 Tapi ini kan Karburatornya beda Nah Ini tanpa gas Diubah apa-apa Kalau dikecilin lagi kan Tuh Kayak mau mati Ditambahin lagi Ini tetap gas tahan Nggak usah ditambah gasnya Diturunin Dinaikin Nah ini setelan Nah pas Berarti segini Oke itu aja ya setelan anginnya Kita balik lagi Mungkin pemaparan Tentang setting Karburator itu Ya Cukup sampai disini dulu Kedepannya mungkin Mister akan update video Yang lain lagi Yang berkaitan dengan Settingan karburator ini Mohon maaf Bila banyak kekurangan Mister barusan juga pernah Panas-panasan Karena gas-gas disini Berisik Tetangga Jadi Dapat sawah Mister hanya mekanik biasa Mister terus terang Ya Tidak punya bengkel Tapi kedepannya Mister pingin punya bengkel lagi Karena memang Mister sementara ini Uprak-uprak Di rumah bodek ini Tapi kedepannya Mister Pingin punya bengkel lagi Karena sebelumnya Memang Mister punya bengkel Paling kadang-kadang Mister suka ikut ke bengkel temen Ya Itu aja Sukses buat kita semua Pokoknya Terima kasih Yang udah dukung channel Mister ini Untuk berkembang Mohon maaf Karena Mister baru Youtube Pemula Mohon maaf Pokoknya Jangan lupa like And subscribe Biar secara tidak langsung Mendukung Mister Semangat bikin videonya Insya Allah Kalau ikuti Mister itu Ya minimal Ada ilmu sedikit Yang bisa Mister sampaikan Buat kalian Oke Sukses buat kita semua Salam Mister Teknik Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Selamat pagi Selamat pagi